PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 Kalau saya pribadi, memulai dengan memikir dalam pikiran saya sendiri itu. Jadi, saya rasa pemilihan wajah sana dari awal itu lebih memudahkan untuk mengerjakan proses penyajian atau produksinya nanti. PEMBICARA 3 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 Selama proses berkarya ini, proyek yang paling saya suka, Tamasha di Ujung Malam dan Unpredictable Boom. Tamasha di Ujung Malam sendiri itu karya seri yang menceritakan tentang alam bahas sadar. Saya waktu itu tertarik dengan alam bahas sadar karena di kondisi awal-awal pandemi, karena di rumah aja, jadi saya banyak melihat lebih ke dalam diri saya sendiri dan mimpi. Mimpi surrealis yang saya gambarkan di situ tuh memang gambaran alam mimpi gitu. Pecahan ingatan itu tadi terlalu cepat hilang, jadi kadang memang yang terekam itu hanya beberapa fragment atau beberapa objek, atau malah suasana yang hadir di alam bahas sadar itu. PEMBICARA 5 Saya mencoba membuat sketsa, membuat catatan-catatan itu, lalu saya coba aplikasikan ke fotografi, bagaimana suatu hal yang abstrak, surrealis ditampilkan dengan medium fotografi yang realis. PEMBICARA 5 Unpretable Bloom saya awali karena ketertarikan dengan medium cetak. Teknik yang aku gunakan di situ tuh untouch type print, sebenarnya teknik yang udah lama ditemukan di awali Mary Somerville tahun 1840-an. Itu bahan-bahan yang digunakan, daun, bunga yang dihancurkan lalu dioleskan ke media yang akan digunakan. Berbeda dengan cetakan yang lain yang menggunakan tinta dan sebagainya. Proses ini tuh memang pure organik dan walaupun ekspos timenya mungkin lebih lama. Jadi daun atau tumbuhan yang ada tuh memiliki proses fotosintesis yang menghasilkan zat klorofil, yang klorofil itu sifatnya fotosensitif. Jadi memanfaatan klorofilnya tuh sebagai bahan untuk mencetak si fotografi itu. Bisa dibilang itu adalah salah satu bahan yang ramah lingkungan. Jadi sempat melakukan proyek Open Studio tahun 2022 di MES. Dan saya rasa proyek yang cukup berhasil karena saya bisa melakukan workshop dan berkomunikasi dengan banyak pengunjung, banyak pihak. Terima kasih telah menonton!